What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out! Balik lagi dengan Gorky Padilla, dan selamat Natal untuk semuanya yang merayakan dan di hari Natal yang penuh berkat ini, kita tetap nih akan ngomongin tentang basket dan kayaknya udah lama banget ya gue gak bikin episode Time Out akhir-akhir ini karena juga sibuk banget meliput pertanyaan pertandingan dan baru aja balik dari Cerebuan kemarin ini untuk meliput Youth Basketball Association yang ke-8 Shout out to all the players, kalian baik sekali talenta-talenta yang bagus dari KU16, KU12, dan juga KU10 bagi kalian yang ingin liat highlights-nya, gue bikin beberapa game highlights bisa langsung liatnya di channel gue dan terima kasih kepada Koliwan yang sudah mengundang gue ke Cerebuan kemarin ini dan sebelum kita mulai topik hari ini, pastikan kalian semua sudah subscribe ke channel lo tekan dulu dong tombol subscribe dan juga tombol loncengnya nih agar bisa mendapatkan notifikasi saat gue mengeluarkan video baru so, thank you guys yang sudah subscribe topik hari ini, sebenernya berita sudah cukup lama tapi gue baru ada waktu untuk membahas jadi semoga belum basi-basi banget yaitu tentang kolaborasi dua tim Surabaya yang akan nantinya bermain di Thailand Basketball Super League jadi kalian semua sudah tahu berita ini yaitu Chessness Indonesia juara Abel musim lalu bergabung atau juga joint forces dengan BBM Viking Warriors untuk bermain di TBSL dan mereka mengganti namanya jadi BBM Chessness Indonesia gue main menunggu berita atau menunggu membahas ini untuk melihat rosternya dulu jadi mereka main ini sempat sparing melawan Pacific Chessness Surabaya skornya tipis loh kalau gue lihat ya, 99-93 ini luar biasa banget kita tahu BBM Chessness Indonesia ini pemain lokal semua sedangkan Pacific ada tiga pemain asing mereka yang ikut bertanding jadi ini hasilnya sangat impresif dan juga BBM Chessness Indonesia ini dipimpin oleh pelatih yang sudah berpengalaman di ABL yaitu Coach Koko yang bersama Chessness mungkin udah tiga musim terakhir kali ya tim ini gue lihat ada beberapa nama yang familiar gue yang lainnya kurang familiar tapi yang pasti ada tiga pemain yang kita semua udah kenal yaitu Sandi Fabiansyah shooter andalan kita dan juga ada Shahroni big mannya Chessness juga dan juga ada Mas Febri nih pemain veteran nih yang ikut bertanding juga nantinya di TBSL serta ada dua nama mungkin yang akan dan sorry satu nama dulu yang cukup familiar juga yaitu pemain yang sempet pensiun dulu dia bermain bersama Satya Wacana dan juga Satya Muda yaitu Joshua yang kelihatannya comeback lagi nih ke Liga Profesional di TBSL lebih profesional ya dan juga satu pemain yang dihalet sama Yoga ini pemain yang menurut gue lumayan impressive nih pemain muda kayaknya ya namanya Juan Alexius kalo gak salah gue mengharapkan Juan Alexius ini akan menjadi salah satu pemain lokal yang bersinar nantinya di TBSL oke gue mau kasih reaksi gue dulu pas gue denger berita ini gue sebenernya gak gitu kaget karena memang setelah Chels menyatakan mundur dari ABL gue sempet membahas kalo Chels ini ingin bertanding di Thailand waktu itu rencananya tuh bikin Liga baru di Thailand tapi ternyata sekarang mereka join dengan TBSL jadi gue gak terlalu kaget tentang itunya tapi joinan dengan BBM ini memang berita yang baru dan gue seneng banget sebenernya denger berita ini karena akhirnya ada klub atau tim di Indonesia yang akan bertanding di Liga Internasional dan itu selalu yang kita harapkan kan memang kita juga tadi harapkan agar Chels bisa stay lah di ABL karena kita akan kangen banget dengan atmosfer di Gore Kertajaya yang luar biasa banget angkernya disitu wah kalo lawan-lawan sih udah takut banget lah ada beberapa pemain asing pun dan juga pelatih asing yang udah ngaku ke gue wah itu paling stress kalo mainnya di Gore Kertajaya karena berisik banget dan juga fansnya sangat fanatik jadi kita pasti akan tetep kangen dengan hal itu karena gue gak tau nih setau gue TBSL itu mainnya cuma di Thailand doang gak akan main di home and away jadi mungkin gue harapkan ada rencana kali gitu mungkin nanti TBSL satu seri atau berapa lagi main di Gore Kertajaya wah itu akan keren banget sih pasti sih apalagi dengan tim BBM Chelsness Indonesia ini so, kemarin ada pertanyaan juga kok gak ada pemain asingnya? nah ini gue kurang ada informasi tentang ini tapi setau gue TBSL itu kayaknya boleh pake 2 pemain asing jadi mungkin BBM Chelsness Indonesia ini belum memilih pemain asing atau mungkin dalam proses signing mereka jadi belum dateng ke Surabaya nanti akan ada satu sparing lagi kalau lawan Pacific nanti tanggal 28 Desember itu nanti mungkin aja kita gak tau sih belum ada beritanya siapa tau disitu ada pemain asingnya nantinya gitu dan karena gue juga gak tau TBSL ini kapan mulainya biasanya tuh pemain asing dateng satu bulan sebelum kompetisi dimulai biasanya sih idealnya seperti itu dan tanggal 28 sayang banget ya gue gak bisa dateng ke Surabaya kemarin cek tiket harga pesawatnya mahal banget ya sekitar 2,2 jutaan lah main mau terbang waduh belum hotelnya lagi jadi belum bisa meliput dulu nih sparing Pacific lawan BBM Chelsness Indonesia mungkin nanti kalian bisa nonton di channelnya Yoga ya Yoga bisa bikin terus apa lagi yang gue mau bahas tentang ini dua tim ini gue harapkan nantinya bisa sukses di TBSL kita pasti akan pantau terus dan nanti kita akan bahas nih bagaimana kiprahnya BBM Chelsness Indonesia disana yang pasti gue mau bilang good luck kepada BBM Chelsness Indonesia dan satu lagi sesuai judul yang gue ingin bahas adalah seharusnya Tim Nasional Indonesia mengikuti TBSL juga I think kalau kalau seperti tim BBM Chelsness Indonesia bisa join harusnya Tim Nasional Indonesia juga bisa join ya sebenarnya kalau ada wacatan seperti itu akan lebih bagus karena memang kita tahu pasti TBSL ini juga kualitasnya pemain-pemainnya cukup bagus kalau ada tim mungkin mono dan juga high tech juga pasti tanding lagi disana ya saya tahu gue jadi tadinya gue harapkan Tim Nasional itu bisa tanding kan di ABL tadi diharapkan tapi nggak bisa terjadi dan juga sekarang mereka akan bertanding di IBL nah sebenarnya menurut gue seharusnya Tim Nas itu ikut TBSL sih biar permainan mereka juga bisa meningkat dan agar bisa masuk playoff nih kalau gue masih agak bingung nih kenapa Tim Nasional di IBL nggak bisa masuk playoff sangat disayangkan sekali karena pemainnya udah capek-capek main satu season tapi nggak bisa masuk playoff itu agak gimana gitu menurut gue tapi gue harapkan sih ada solusinya lah kalau bisa masuk playoff kayaknya lebih keren sih untuk Tim Nasional Indonesia aja di IBL so guys video gue hari ini itu aja jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa subscribe sekali lagi selamat Natal untuk semuanya and have a wonderful time with your family today enjoy your holidays guys sampai jumpa di video berikutnya peace